Cidera, Sadil Ramdhani batal perkuat tim NAS Indonesia untuk melawan Kinata IP di playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar berita tim NAS. Sadil Ramdhani batal bermain untuk tim NAS Indonesia pada babak playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Winger Sabah FC di Liga Super Malaysia itu sedang berkutat dengan cedera. Sadil Ramdhani dikabarkan mengalami cedera ketika membela Sabah FC di Piala Malaysia 2021 melawan Petaling Jaya City FC pada 27 September 2021 di Petaling Jaya Stadium Selangor. Asisten pelatih tim NAS Indonesia, Nova Arianto membenarkan bahwa Sadil Ramdhani dalam kondisi cedera dan posisinya bakal diisi oleh pemain lain. Sadil Ramdhani rencananya akan digandikan oleh pemain lain di tim NAS Indonesia, kata Nova Arianto. Nah, untuk pemanggilan Sadil Ramdhani di tim NAS Indonesia, ditunggu kabar lebih lanjut jelas Nova Arianto. Di akun Instagramnya, at Sadil Ramdhani, Sadil Ramdhani mengabarkan bahwa dirinya sedang berjuang untuk sembuh dari cedera. Beberapa hari ini hanyalah hari yang buruk bagi saya, itu saja. Kamu harus mengalami kesedihan untuk mengetahui kebahagiaan dan saya mengingatnya diri bahwa tidak ada setiap hari yang akan menjadi hari yang baik tulis Sadil Ramdhani. Saya percaya proses pendewasaan itu adalah melalui ujian-ujian yang menjadi hidup, air mata yang menetes, dan rasa sakit yang dirawat. Saya menunggu sambutan itu untuk membuktikan diri saya bahwa saya baik-baik saja untuk panggilan itu. Tapi keadaan berkata lain, perasaan sedih sangat kecewa dengan cedera yang sudah saya terjadi. Saya berharap setiap hari bisa memotivasi diri menjadi semangat yang tiada henti. Terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tapi menunjukkan kekuatan kita. Cepat sembuh dan pastikan kamu jauh lebih kuat tuturnya.